Bagaimana niatnya doanya mandi tawad? Nah waitu aku berniat uslat tawad mandi tawad. Saya gak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandilik, bahasa Aceh. Saya niat mandi tawad karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya, Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya, Pak Ustadz? Di laut bisa. Polaka ini 30% saja daratan, Pak Ustadz. Yang 70% adalah lautan. Nah mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekarang. Setelah mandi tawad, solat sunat tawad. Usalli sunatat tawad. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Apal kawalun. Tidak. Wadduha. Tidak. Kulhu. Apal abadzakul. Disujud terakhir, banyak berdoa. Berapa kali solat sunat tawad sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi solat sunat tawad, siang solat sunat tawad, petang solat sunat tawad, sebanyak-banyaknya solat sunat tawad, solat sunat tawad, solat sunat tawad, solat sunat tawad. Usalli sunatat tawad raka'at ini lah ta'ala. Ma'amin muslimin yudhni buzamban, ada orang yang silap, kilap, salah, berbuat dosa. Sumaya tatahar, bersuci, berhudu, mandi tawad. Sumaya usalli raka'at ini solat sunat dua raka'at. Sumaya staghfirullah, minta ampun kepada Allah. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab, banyak-banyak tawad. Bulan Syahban, tingkatkan ketawad. Masuk ke dalam bulan Ramadhan, insyaAllah mendapatkan Laylatul Qadri Khairum Min Al-Fatihah.